Pemirsa dalam program yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, Roy Suryo ini mengungkap adanya Yusonscript dalam situs Sirekap KPU yang menyebabkan kecurangan pemilu 2024. Sementara itu menurut Revli Harun, data Sirekap yang bermasalah ini akan memandu KPU dalam menetapkan hasil pemilu 2024. Di depan mata Sirekapnya nggak beres. Error. Sirekapnya konyol dan arus bertanggung jawab terhadap miliar rupiah. Lalu KPU bilang bahwa Sirekap ini nggak digunakan kok untuk acuan yang kami gunakan di C1. Ngapain juga dibuat Sirekap kalau nggak digunakan? Yaudah dari awal kalau gitu pendudukannya berseja. Pertanyaannya, publik akan menanyakan gini, curangnya di mana dengan Sirekap itu? Karena ada algoritma yang ditemukan. Oke ada pemborosan misalnya. Ada JSON script yang ditemukan dalam Sirekap. Nah itu apa? Ada backdoor yang ditemukan dalam Sirekap. Ada backdoor? Ada operatornya? Maksudnya mau ngatakan itu? Ada input yang tiba-tiba bisa masuk mengubah. Ada tiba-tiba suara yang tadinya sekian. Tiba-tiba bisa berubah. Tiba-tiba kecamatan bisa ubah. Tiba-tiba KPU... Itu Mas Sasso pernah bicara soal itu dalam... Mas Aiman udah ngomong 4 kali saya hitungin. Nggak dipakai. Loh justru itu. Nggak dipakai. Justru itu... Real count aja udah. Forget it. Forget it. No more talking about Sirekap. Nah kalau no more talking about Sirekap. KPU harus bertanggung jawab terhadap miliaran rupiah yang dipakai buat Sirekap. Itu uang rakyat, uang kita. Tanggung jawabin. Nah iya udah. Bolehkah saya sedikit menjelaskan begini. Silahkan. Saya mau menjelaskan begini. Kalau kita lihat penghitungan suara dan kita bicara tentang kecurangan. Tidak berarti kemudian menang dan kalah itu lalu tiba-tiba dikaitkan itu buktinya nomor tiga berarti tidak curang. Begini. Kalau kita lihat ya pattern kecurangan yang sudah kami kumpulkan misalnya. Tadi saya sudah katakan sebelum. Oke lah. Sebelumnya sudah saya ceritakan semua kan tadi kan. Ketika pencoblosan sampai ke penghitungan banyak terjadi kecurangan-kecurangan itu. Jadi misalnya ya kecurangan yang paling awal itu adalah ketika pencoblosan itu kan belum tahu berapa sih jumlah yang menang sampai kemudian bisa dilakukan selebrasi kan begitu. Yang selebrasinya di pesan dua hari sebelumnya. Sudah ketahuan hasilnya. Dari mana? Kan dari si rekap. Ini maksudnya istora ya? Nanti kita jawab. Dari si rekap kan. Makanya saya katakan teorinya gini. Si rekap itu memberikan panduan. Oke. Kenapa saya katakan memberikan panduan? Di sini saya diceritakan ada orang yang masuk pada si rekap sebelum penghitungan suara dilakukan sudah terisi. Sudah terisi. Ya. Nah. Itu. Itulah yang kemudian menjadi panduan. Orang menduga. Banyak yang menduga yang dilegitimasi oleh quick count. Sebelum penghitungan enggak pelan-pelan nih ya. Supaya kita tajam. Supaya. Karena besok kejutannya. Jadi supaya semua yang menonton acara ini. Sebelum penghitungan suara itu jam berapa? Jam satu. Penghitungan suara jam dua. Di waktu Indonesia bagian barat. Oke. Oke ya. Sebelum jam tiga belas. Waktu Indonesia bagian barat. Sebelum jam pat belas. Oke. Kan pat belas kan penghitungan. Oke. Dia cek itu pukul tiga belas sudah ada isinya. Tiga belas waktu Indonesia bagian barat ya? Iya. Bagian barat. Dan dia cek di daerah bagian barat juga. Oke. Karena kalau ngecek bagian timur bisa ada. Sudah ada isinya. Jadi jam tiga belas waktu Indonesia bagian barat. Ngecek. Iya. TPS-TPS yang masuk dari waktu Indonesia bagian barat. Iya. Lalu kemudian ini kan dilegitimasi oleh quick count. Quick count itu semua mengatakan lima enam lima tujuh lima lapan. Iya. Makanya saya katakan lalu dibalikin lagi yang si rekap yang berevolusi sejak hari pertama gak pernah berubah angkanya. Kita gak ngerti masuknya yang mana duluan. Pokoknya lima enam lima tujuh lima lapan. Sampai kemudian terus. Dengan penggelemungan yang sudah dicoret-coretin, sudah diperbaiki, tidak berubah. Tetap sama. Lalu pertanyaannya adalah dari mana kemudian perasaan menang itu ada. Iya kan? Kan dari si rekap. Iya kan? Bukan dari mana-mana. Karena waktu penghitungan manual itu baru belum ada apa-apa. Nah saya mengatakan, ini teori saya ya, maafkan saya kalau tidak berkenan. Ini si rekap itu memang alat bantu. Tapi alat bantu kecurangan. Maksudnya? Iya lah. Jadi anda... Dia memandu lima enam lima tujuh lima lapan persen itu. Jadi nanti hasilnya aku dengukan kebesok, pasti akan mirip dengan si rekap yang salah.